Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku kelas 8 Bahasa Inggris SMP. Nah, ini dia halaman 40. Kita baru saja mempelajari memberikan saran yang kita harus, yang mana kita harus dan tidak boleh lakukan. Sekarang, kita akan mempelajari untuk mengucapkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, seperti aturan dan obligasi. Obligasi ini kewajiban. Nah, ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru kita membaca aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban yang disampaikan oleh Siti, Edo, Dayu, dan Udin. Nah, ini si Siti, ini Edo, eh ya. Ya, Siti, Edo, Edo, Dayu, dan Udin. Nah, ini yang dibacakan oleh guru dan kita ulangi. Kemudian, kedua, kita akan mengulangi aturan-aturan dan kewajiban-kewajiban setelah diucapkan oleh guru, kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok, kita akan mengucapkan, mengucapkannya, tidak membaca masing-masing dari seluruh aturan dan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan oleh masing-masing siswa. Seperti contoh pada halaman 4.2. Nah, kita lihat halaman 4.2. Nah, ini contohnya. Ya, nah ini tugas kita nanti menyatakan, menyampaikan seperti ini. Nah, kita mulai, kita terjemahkan. Nah, ini kita akan mengucapkan kalimat-kelimatnya secara keras, jelas dan benar. Ya, kita harus memakai baju seragam tiap hari. Dari Senin sampai Kamis, kita harus menggunakan baju batik. Ya, Yang wanita harus menggunakan roh hitam dan pria harus menggunakan celana hitam. Ya, hari Jumat, kita harus menggunakan seragam pramuka. Kita harus menggunakan sepatu yang sesuai aturan. Ya, proper ini yang sesuai aturan atau yang pantas. Kita tidak boleh menggunakan sandal. T-shirt. T-shirt ini baju, kaos oblong. Kaos oblong. Kaos yang tidak ada kerahnya. Atau pakaian kasual, pakaian santai, dimanapun dan kapanpun selama jam sekolah. Nah, itu yang disabut oleh Siti. Sekarang, saya ada lagi. Kita tidak boleh datang terlambat. Kita harus datang tepat waktu ke kelas dan ke upacara bendera. Jika kita terlambat, kita harus menunggu di luar gerbang. Kita tidak boleh masuk hingga penjaga sekolah memberi kita izin. Kita harus menandatangani secarik kertas sebelum atau isi absen ya. Kita harus mengisi absen sebelum masuk kelas. Jika tidak datang terlambat, tidak jika tidak datang tepat waktu dengan alasan apapun ya. Kita harus menyerahkan izin dari orang tua ke sekolah. Ya. Nah, itu dia. Selanjutnya, siapa lagi? Dayu. Dayu mengatakan, kita bisa belajar dengan baik jika kelas kita itu bersih dan rapi. maka kita harus menjaga kelas ruang kelas kita bersih dan rapi. Kita tidak boleh buang sampah. Kita harus meletakkan atau membuang sampah di tong sampah. Kita tidak boleh menulis atau menggambar apapun di meja dan di dinding sekolah. Kita harus menyapu lantai dan membersihkan meja dan rak guru tiap hari. Nah, itu siang si Dayu. Terakhir, si Udin. kita bisa belajar jika kelas tidak ribut. Teman saya dan saya mengerti atau faham ya, mengerti atau faham bahwa kita tidak boleh meribut. Kita harus menghormati teman kita yang bekerja atau belajar serius. Kita tidak boleh berbincang-bincang atau ngobrol dan berbicara sangat keras di dalam kelas. Kita harus menjaga suara kita tetap lunak atau tidak keras. Kita tidak boleh bermain atau jalan-jalan di dalam kelas. Kita harus bekerja atau berada di meja kita tiap waktu ya, waktu pembelajaran sedang berlangsung. Nah, ini tugasnya kita mengetahui dari Siti aturan-aturan berikut di sekolahnya. Satu, guru, eh maaf, siswa harus menggunakan seragam tiap hari. Nah, kedua, kita lihat apa nomor satunya. menggunakan seragam tiap hari. Ya, yang kedua, dari Senin sampai Kamis, mereka menggunakan baju batik. Nah, yang ketiga, kalian lanjutkan. Nah, ini dia. Setelah batik, nah, yang perempuan harus menggunakan sampai bawah. Nah, selanjutnya, begitu juga untuk yang dari percakapan siapa lagi? Edo. Nah, buat juga seperti itu. Dayu dan siapa yang terakhir? Udin. Nah, itu dia. Cuma menuliskan ulang saja. Ya. Nah, itu dulu sampai di sini. Jangan lupa di subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. di sini. di sini. Hemp